Anda sarjana, bahkan sedang menempuh pendidikan S2 datang ke petani dengan niat baik untuk membantu para petani tapi pada awalnya Anda dicurigai tidak memiliki niat baik kenapa masyarakat atau petani di sana berpandangan seperti itu? karena mereka pernah dikejawakan sih Mas dikejawakan oleh? ya banyak orang, jadi orang memanfaatkan ada dana kemudian mereka ibaratnya mitra dengan petani binaan mereka, terus dapat uang nanti mereka hilang jadi petani ini dimanfaatkan ya, diperalat lalu bagaimana Anda meyakinkan para petani bahwa Anda betul-betul punya niat baik tidak seperti orang-orang lain? yang pertama ya kita diskusi kita tidak langsung bercerita kita buat ini saya berapa kali sampai dalam satu bulan itu sampai sekitar 10 kali, sampai 15 kali karena lokasinya jauh lalu dari mana awal mula Anda mendapat dana untuk melakukan kegiatan di Bina Agro Mandiri ini? seperti yang saya sebutkan tadi, itu berbentuk pertama kali riset jadi riset Alhamdulillah kita dibantu oleh Kementerian Riset dan Teknologi dana untuk bisa, ini apa sih yang kalian mau buat di Riau? Alhamdulillah kita dapat dana dan itu kita manfaatkan mulai dari kita membuat komposnya kemudian menganalisis, kemudian tadi jadi dana ini Anda nggak bawa lari ya? nggak bawa lari Alhamdulillah dikembalikan kepada kepentingan masyarakat terus hasil dari riset itu? hasil riset itu bagus sekali jadi kita pernah presentasi itu di Taiwan presentasi di Taiwan? anda mau bantu petani Indonesia atau petani Taiwan? jadi kan bentuk pertama kalinya riset jadi riset kita coba publish ini kira-kira bagus nggak sih sebenarnya? Alhamdulillah kita diterima juga di Kyoto University dan itu ternyata nggak bagus oh jadi di uji coba kan disana pandangan Anda atau temuan Anda ini bagaimana respon? iya respon di Jepang responnya bagaimana? sampai ditawarin oleh salah satu jurnal di USA untuk ngebahas tentang penelitian ini cuman saya memang mengatakan di email itu saya balas kalau mau risetnya bersama apa namanya? ya mereka ada timbal baliknya saya nggak mau ngasih data apa semua tapi mereka manfaatin gitu saya inginnya ya kalau mau ya datang kesini sama-sama iya sama-sama datang kesini lihat masyarakat bagaimana gitu jadi yang nggak enak kan kita ngasih data ya mereka untuk ya untuk kali lagi-lagi untuk kita di di apa namanya? di mainkan gitu iya Anda pernah juga mengajukan permohonan pinjaman ke bank untuk melakukan riset dan pengembangan tapi ditolak tantangan terberat yang Anda hadapi dalam upaya untuk membantu para petani ini apa sebenarnya? ya mungkin sama dengan mas parto juga sama yang lain bahwa pandangannya masih sepele ini apa sih sawah mau diiniin? udah sawah gitu-gitu aja nggak usah di tinggal tanam jelup-jelup selesai nggak usah nggak penting itu inovasi-inovasi apa gitu karena juga sawit yang penting itu renovasi rumah ya jadi sawit jadi saya kebetulan mikirnya minjam ke bank kalau kita beli tanah kayaknya enak banget nih kita minjam duit gitu karena ada agunan kan jadi kita kebetulan ada tanah karena kita juga ingin menengahkan masyarakat bahwa kita tuh benar-benar ingin gitu ingin benar-benar diterlibat di dalam masyarakat petani untuk bagaimana pertanian itu berkelanjutan gitu kenapa ditolak oleh bang? tanah sawah itu murah jadi nilainya itu sebagai agunan nggak bisa jadi teman-teman bilang kita yang udah kerja ini ngumpulin uang untuk melanjutin itu dan saya yang jalan sendiri itu kita ngambil ikan kemudian sayur mayur dari para petani itu kita masukin ke catering sama penjual ikan pecah lele orang tua anda kerjanya apa? kalau bapak itu pensiunan PNS apa komentar mereka atau reaksi mereka melihat anaknya yang sudah sekarang sedang belajar untuk dapat S2 mengurusin petani? awalnya sih bingung apa sih apa sih dikerjain apa gimana nggak ada kan banyak luang kerja CPNS apa gimana tapi memang karena saya tidak mengelihatkan keluh kesah saya kemudian saya tidak melihatkan capeknya jadi yang saya lihat itu seneng bahwa saya seneng dapat ini dapat pengalaman serius-serius yang baik-baik semua jadi yang jelek-jelek nggak saya tak tahu jadi orang tua jadi semangat jadi oh iya bagus apa gimana walaupun di belakang dia ngomongin anak kita ini sehat jadi banyak orang yang tenang-tenang saja mendengar melihat tentang lahan pertanian yang semakin menyempit coba jelaskan sekali lagi apa ketakutan yang perlu kita ketahui tentang lahan pertanian yang semakin menyempit jadi gini mas dulu dulu sekali itu kita kalau nyari bahan pokok kita kan masuk ke hutan nyari ubi lah apalah yang bisa dimakan itu kita ke hutan terus disana muncul petani superhero datang kayaknya nggak perlu ke hutan beli sama saya aja saya nanamin dibeli setelah itu beberapa dekade muncul pasar kemudian sekarang supermarket peran petani udah mulai dilupakan dan masyarakat juga nggak tahu ini siapa yang nanam gue nggak pikirin gitu mau ngapain siapa gimana kan udah ada di supermarket juga ada supermarket juga gitu kalau nggak ada dalam negeri ya kita impor kan sekarang hobi impor-impor gitu kayaknya mulai pintar nyindir iya jadi impor gitu impor terus akan tiba saya sangat-sangat dengan analisis yang saya lihat saya belajar tentang geokimiaan organik tentang pergerakan antar saya kebetulan di kimia lingkungan akan ada pada satu posisi kita berada di iklim yang sangat ekstrim dan itu akan mengibatkan terjadinya krisis pangan jadi banyak tanaman-tanaman yang rusak dan sebagainya nah ketika itu terjadi lahan sudah tidak ada sudah jadi ruko apalagi lahan subur kalau di Jawa itu subur sekali lahannya kalau di sana lahan-lahannya itu benar-benar harus produktivitasnya ditingkatkan lalu apa yang terjadi pada manusia? raparan habis itu mati deh oke jadi itu yang membuat anda khawatir nah anda dalam usia 24 tahun sudah punya pemikiran seperti itu dan sudah punya pengabdian yang cukup punya atau punya kontribusi ya terhadap para petani saya dengar anda aktif sekali ya ikut lomba-lomba sains jadi pernah ikut lomba apa aja? jadi saya betul-betul pernah ikut lomba lomba karya tulis ilmiah kemudian lomba olimpiade asian nasional perguruan tinggi tahun 2008 itu pernah Pertamina mengadakan lomba dan itu pertama kalinya saya ikut karena pertama kali juga itu diadakan untuk perguruan tinggi saya terkejut ketika nama saya muncul loh kok bisa gitu karena ya karena saya berasaan itu waktu itu masih semester 2 saya ikut lomba dan itu 3 orang dari Sumatera dan saya terpilih salah satunya dan itu bagi saya suatu hal yang luar biasa dan disana bertemulah dengan berbagai macam orang seluruh Indonesia mulai dari Sumatera Sedana dan sebagainya itu yang mendorong anda terus berkarya ya baik apa harapan anda ke depan? harapan saya itu gak banyak sih mas pertama itu bagaimana masyarakat itu peduli sama petani bahwa mereka harus ingat apa yang mereka makan apa yang mereka konsumsi itu berasal dari petani dan mereka itu gak mudah jadi yang identik dengan miskin yang kita anak petani aja malu kalau bikin pekerjaan orang tua petani aduh malu banget diganti? kita swasta padahal petani itu adalah pahlawan jadi hari ini Indra hendak mengingatkan kita semua hargai petani karena mereka adalah pahlawan sejati baik terima kasih Indra sudah berbagi dengan kami semua di acara KKND ya sukses buat anda tapi kalau pulang dari Jepang kembali ke desa siap iya